Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku mau share lagi Itu jualanku Dan aku bikin spageti panggang atau Spageti brulee Rasanya itu bener-bener enak banget Ngeju banget dan aku juga tabur keju mozzarella Di bagian atas sebelum dipanggang Spageti brulee ini juga cocok banget nih Untuk kondisi saat ini yang lagi mendung-mendung Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik Tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe Jadi gimana sih Aku cara membuatnya dan juga pakai bahan Apa aja, simak terus videonya Sampai akhir Oke jadi untuk bahan apa aja yang kupakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture Layar handphone atau layar pc Aku juga sudah tulis ulang semua resep dan juga takaran Di kolom deskripsi di bawah ya Nah jadi yang pertama Disini aku mulai rebus dulu Untuk pasta spagetinya Yang pertama-tama aku mulai rebus dulu Air putih Kemudian tambahkan dengan minyak goreng Hingga dia mendidih seperti ini ya Lanjut, setelah mendidih Kemudian masukkan untuk pasta spagetinya Aku masukkan pasta ini kurang lebih Dengan berat 250 gram Ratakan untuk pasta spagetinya ini Agar nanti matangnya bisa bener-bener merata Waktu untuk merebus sampai dia bener-bener empuk Itu memang butuh waktu yang agak lama ya Jadi pastikan pada saat merebus sambil dicek juga Boleh diambil satu kemudian boleh ditekan Untuk tes kematangannya Jadi kamu bisa kendalikan sendiri Sampai seperti ini Menurutku ini juga sudah empuk banget Kemudian matikan api dan sisihkan Lanjut bikin untuk saus bolognese nya Jadi aku mulai masukkan Kurang lebih ini 4 siung bawang putih Dan juga bawang merah ya Kemudian tumis Sampai dia berwarna agak kecoklatan Jangan sampai terlalu matang juga Setelah itu masukkan saus bolognese instan Untuk mereknya bebas Pakai saus bolognese merek apa aja juga bisa Setelah itu masukkan saus tomat Untuk tekanannya kamu bisa lihat lagi Di kolom deskripsi di bawah ya Setelah itu masukkan minyak wijen Tambahkan dengan kaldu jamur Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Dan dia sudah mulai matang Hingga meletup-letup seperti ini Kemudian matikan api Dan sisihkan Jadi kalau kamu suka yang agak pedas Rasanya kamu bisa tambahkan dengan 1 sdm boncabe ya Untuk pedasnya sisihkan lagi dengan selera masing-masing Kalau untuk dikonsumsinya biasa-biasa aja Atau nggak suka yang pedas Jadi boleh di skip untuk boncabé-nya Setelah matang meletup-letup tadi Kemudian mulai masukkan di atas spagetti Setelah itu aku tambahkan dengan daun parsley kering Jadi kalau nggak ada Kamu juga bisa skip daun parsley-nya ini Lanjut aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Hingga tercampur rata seperti ini ya Tuh cantik banget kan hasilnya Jadi dikonsumsi seperti ini aja tuh Ini udah enak banget Apalagi nanti ditambahin dengan keju Bisa bayangin sendiri kan Gimana rasanya jadi spagetti panggang ini Nah setelah itu Untuk packagingnya Aku pakai aluminium foil Dengan ukuran 20x20 dengan tinggi 5 cm Kalau untuk dikonsumsi sendiri Kamu bisa pakai wadah tahan panas seperti ini ya Setelah itu Masukkan spagetti yang sudah ditambahkan Dengan saus bolonis tadi Kedalam aluminium foil Setelah itu ratakan Hingga bener-bener rata di bagian atasnya Dan sisihkan Lanjut bikin untuk saus bechamelnya Disini aku mulai masukkan margarin Kurang lebih 4 sendok makan ya Setelah itu Tambahkan dengan 150 ml susu cair Dan untuk sisa dari susu cairnya Disini aku tambahkan Dengan tepung terigu Kemudian aduk rata Setelah tercampur rata Kemudian sisihkan Lanjut mulai panaskan Margarin dan juga susu cair Yang tadi sudah di dalam panci ya Sampai bener-bener margarinnya cair Dan juga menyatu dengan susu cairnya Setelah margarin dan juga susu cair sudah menyatu Kemudian mulai tuang Susu cair yang sudah ditambahkan dengan tepung terigu Setelah itu Masukkan keju parut Untuk keju parut disini Aku pakai dari 1 bungkus keju cedar penuh Kemudian aku parut Setelah itu Aduk-aduk hingga semuanya bener-bener tercampur rata Dan juga keju parutnya mulai larut Kedalam susu cairnya Setelah itu Kita mulai masukkan kaldu bubuk Kemudian tambahkan dengan kaldu jamur Setelah itu Lada bubuk Dan tambahkan juga dengan garlic powder Untuk rasanya ini Kamu bisa tes rasa dulu ya Sebelumnya Untuk kurang-kurangnya Kamu bisa tambahkan Kemudian aduk-aduk lagi Hingga semuanya tercampur rata Jadi untuk konsistensinya Jangan terlalu encer Karena nanti kalau dia terlalu encer Dia akan turun sampai ke bagian bawah Di spagetinya Dan aku bikin ini Juga gak terlalu encer Dan juga gak terlalu kental Setelah mulai matang Dan meletup-letup Seperti ini Kemudian matikan api Lanjut Siram di bagian atas Dari spageti tadi Di saat ini juga Aku sudah mulai panaskan oven ya Dengan suhu 160 derajat celcius Selama kurang lebih 10 menitan Setelah itu ratakan Di bagian atasnya Hingga benar-benar Menutupi semua spagetinya Pastikan sudah merata Di bagian atas Kemudian mulai Parut keju mozarellanya Hingga benar-benar Merata Dari ujung Hingga ke ujung Jadi disini Aku benar-benar Banyakin untuk keju mozarellanya ya Agar nanti rasanya tuh Dia ngeju banget Dan setelah merata Dan juga banyak Untuk keju mozarela Aku mulai tabur Dengan menggunakan Rempah oregano Setelah itu Sudah siap untuk kita panggang Lanjut masukkan Kedalam oven Dan panggang Dengan suhu 150 derajat celcius Menggunakan api atas aja Selama kurang lebih 22 menit Untuk suhu Dan juga waktu Balik lagi ya Sesuaikan dengan Kondisi oven Masing-masing di rumah Dan setelah Kurang lebih 22 menit Ini sudah cantik banget Warnanya Lanjut aku langsung Keluarkan dari Dalam oven Dan ini hasilnya Spaghetti brulee Sudah jadi Dan siap Untuk dinikmati Jadi Spaghetti brulee ini Emang bener-bener Enak banget Dinikmati pada saat Masih panas Atau hangat ya Nah jadi Setelah dia dingin Bisa dipanaskan lagi Dengan menggunakan Microwave Atau boleh dipanaskan juga Dengan menggunakan oven Dan ini tampilan Dengan menggunakan Wadah anti panas ya Aku mau simpan dulu Di dalam lemari es Lanjut aku mau panggang Untuk besoknya Untuk packaging Ide jualannya Aku masukkan Kedalam box Dengan ukuran 22 Jadi setelah itu Siap untuk Dikirim ke pembeli Untuk harga jualnya Jadi sesekan lagi Dengan harga bahan baku Di tempat masing-masing ya Gampang kan Cara bikinnya Kamu juga wajib Bikin juga di rumah Apalagi untuk ide jualan Ini cocok banget Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu dukung aku Dengan cara Klik tombol subscribe Klik juga loncengnya Like postingan ini Dan juga share resep ini Ke semua medsos kamu Sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya Dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh